Kericuhan sempat terjadi saat pertandingan tinju pon ke-20 di Papua pada Jumat 8 Oktober 2021 kemarin. Kericuhan terjadi saat kontingen DKI Jakarta versus NTT di Gorjen Ravasih, Jayapura, Papua. Terkait insiden itu, Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau disingkat Pertina Papua, Riki Hampagawak memberikan penjelasannya. Menurut Riki, kericuhan itu terjadi lantaran petinju DKI tidak puas dengan keputusan wasit yang memenangkan petinju asal NTT. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Papua. Ada Calvin di lokasi yang akan melaporkan. Halo, rekan Calvin. Baik, Dea. Suasana kemarin sempat terjadi kericuhan di Gorjen Ravasih antara pertemuan petinju antara DKI Jakarta versus NTT. Di mana pericuhan ini terjadi karena petinju DKI Jakarta tidak puas dengan keputusan pelatih. Mohon maaf, dengan keputusan wasit. Dan akhirnya petinju DKI Jakarta sendiri langsung mulai lakukan protes terhadap hasil tersebut. Lalu, selesai kericuhan itu terjadi apa yang kemudian dilakukan oleh kepentingan DKI Jakarta sendiri? Apakah sudah membuat laporan atau seperti apa, Calvin? Baik, Dea. Usai risiden itu terjadi, informasi yang kami dapat di lapangan itu pihak pentingan DKI Jakarta langsung melakukan, membuat pelaporan polisi di Polda, Papua untuk menangani kasus tersebut. Demikian, Dea. Oke. Lalu persoalan saat ini bagaimana? Untuk persoalan itu apakah sudah diselesaikan atau seperti apa? Baik, Dea. Untuk persoalan tersebut sempat sudah dilaporkan ke Polda, Papua dan tadi malam pelaku pemukulan yang di Polda, Cendrawasi tersebut itu juga sudah dipanggil untuk melakukan pemohonan maaf kepada atlet atau petinju tersebut dan juga persoalan tersebut ini juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Polda, Papua. Demikian, Dea. Baik, Tribuners Rekan Calvin juga sudah berhasil sempat mewawancaranya langsung bersama Riki Hampagawa selaku Ketua Parti Napa, Papua. Berikut keterangan lengkapnya. Saya ingin menjelaskan kronologis yang dihari kemarin pasca pertandingan antara petinju dari DKI dengan petinju dari NTT. Jadi, segera diputuskan hasil kemenangan itu kepada petinju dari NTT, petinju dari DKI merasa tidak puas karena mungkin menurut dia lebih banyak pukulannya dia itu masuk ke petinju DKI. Ketika kecewaan itu setelah keputusan terjadi, keluar atau turun dari DKI, ketemulah manajer, teman-teman di luar dan ya secara ini manusia emosionalnya itu muncul. Muncul dan ya saya kira itu respon. Respon seorang petinju yang merasa bahwa dia sebenarnya harus menang. Di situ lah. Jadi aksinya ya mungkin dia tendang-tendang pembatas atau bapan sponsor baliho yang ada di sini, dia tendang. Sehingga udah. Di situ ketemular lawan pampel yang ada di dalam goring. Mereka sudah saling buang kata dan buang tangan, akhirnya ya masalah itu terjadi. Dan kami menyadari sebagai pampel dan juga pertindah Papua menyadari bahwa kami kejadian-kejadian itu, itu spontan. Spontan karena memang manusia. Manusia pasti punya perasaan mungkin ada yang bisa terima dan ada yang tidak bisa terima. Sehingga kejadian itu mungkin tiga kali terjadi ya. Teman-teman api tadi DKI protes terus. Sehingga terjadilah kontak fisik antara adik-adik kita pampel dan berlawan yang ditugaskan di dalam goring ini dengan petindu dan juga ofisial dari DKI. Dan puji Tuhan kita sampai tadi malam jam 2 itu di Ponda diselesaikan secara di keluarga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!